Nah sekarang waktunya nyari yang ngenyangin nih. Yuk berburu hidangan khas lebaran di tempat yang belakangan ini hits banget di ibu kota. Yuk kita kemon. Ada sekitar 70 kios yang menyajikan kuliner khas di sini. Wah berbagai pilihan menu bisa Sobat Punil icipin nih. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ada juga sajian kuliner-kuliner tradisional yang cuma bisa ditemuin di sini. Dijangin kenyang deh. Karena masih suasana lebaran yuk Unyil ajak nyari sajian lebaran yang ada di sini. Kita cobain lontong sayur legendaris yang sudah ada sejak tahun 1985. Wah wah wah. Menikmati lontong sayur memang sudah jadi tradisi lebarannya orang Indonesia ya. Katanya tradisi ini dimulai semasa hidup Sunan Kalijaga. Yang menjadikannya simbol budaya dan membarukannya dengan nilai keislaman. Katanya lontong alias ketupat mengandung makna mengakui kesalahan. Hah pas banget kan sama esensi lebaran untuk saling bermaaf-maafan. Selain kulineran, di tempat sekeren ini kita wajib selfie juga dong. Tuh banyak dinding-dinding yang dihasil mural artistik buat spot selfie. Biar makin keren jangan lupa sekalian sewa kostum ala-ala kekaisaran Tiongkok nih. Eh tenang sebelum dipakai, kostum yang dipilih bakal didisinfektan terlebih dahulu. Dijamin steril deh. Wih gimana-gimana? Keren gak Unyil? Ah sudah puas kelilingnya, sekarang waktunya makan. Buat yang mau datang kesini, Unyil saranin buat datang saat pagi atau menjelang sore sekalian. Selain gak kepanasan, sekalian nyari santapan makan malam bareng keluarga atau teman. Iya kan? Plus, hiasan lampu-lampu lampion yang menyala saat malam hari juga bikin betah. Rasa-rasanya walaupun ada larangan bepergian, sudah bisa plesir jauh sampai ke Tiongkok. Menghadirkan suasana lebaran tentu gak lepas dari sajian khasnya nih, kue-kue kering. Nah jodohnya kue kering, apalagi kalau bukan sirup. Minuman spesial yang vibes-nya perayaan lebaran banget, ya enggak? Hahaha Muzik 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 Muzik